Intro Ustaz, badan saya bertatu Apa hukumnya bagi yang bertatu? Kalau sholat, sholatnya sah Orang yang bertatu mandi wajibnya sah Wuduhnya sah Yang sudah bertatu, tak usah kau ambil setrika Lalu kau setrika tatu Biarkan aja tatumu apa adanya Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah Tak usah kau risaukan Tapi yang belum bertatu, jangan buat tatu Ini orang waktu muda dulu tatunya udah kobra Setelah tua, kena diabetes, kurus, jadi cacing pita Lalu waktu masuk tegak berotak Gambar burung garuda Mau menangkap ular di tengah laut Gambar burung menyambar Begitu kurus keriput, burung puyuh mendukat Sudahlah dia jual Dia sudah tobat Di enjek orang, bapak bertatu kan Sholat bapak tidak sah Menangis dan ya Udah lelisut keriput gak sah Tenang saudaramu, sholatmu sah Sah, tak usah kau risaukan masalah tattoo itu Ustaz ada tattoo, gulu Dulu waktu sekolah Tapi tattoo nya tidak permanen Sebelum merangkat sekolah ambil spidon Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk Kira-kira diterima apa tidak Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk Ada dulu zaman kejadian Zaman nabi orang sholat sedang mabuk Ada Ketika sedang mabuk dia sholat Gak dapatnya simpang lagum dinukum waliyah Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk Sholatmu tidak sah Saran orang yang sholat Balik dan berakal Orang yang mabuk akalnya hilang Itulah mengapa Allah haramkan narkoba Karena menghilangkan akal Kalau sudah kau kena rusak error Gila, mati Ustaz, saya pernah mencuri Tapi hasil curian saya, saya sedekahkan Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood Saya baru tahu nih Pak Karutan Ternyata Robin Hood berada disini Warga Binaan Hutan Saleba Kita tidak bisa mencuci dengan air kenceng Ibu lagi ngapain bawa nyuci Nyuci kain nih ya Pakai air apa? Air kenceng Gak bisa Makanya beruduk airnya harus air suci Mencuci Mencuci Uduk pakai air kelapa Air tebuk Gak bisa Air hujan Air mata air Air sungai Air laut Tidak bisa Tidak menerima kecuali dari yang baik 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 Duit hasil mencuri Duit hasil korupsi Duit hasil nepotisme Duit hasil riba Diberikan sedekah Tidak diterima Allah Dibawa ke Makkah La baik Allahumma la baik La baik Allahumma la baik Apa kata walaikat La la baik Wa la sadai Kau tak dapat haji mabur Karena kau merangkat dengan uang Hasil curian Hasil riba Hasil narkoba Hasil merampok Hasil merampas Islam mengajarkan bersih awalnya Bersih tengahnya Bersih ujungnya Saya ditahan sudah tiga bulan Akhirnya saya tidak bisa memberikan Nafkah lahir patin Pada istri Apakah saya masih sah menjadi suami Bagi istri saya Ingat dulu Adinda Saudara ku waktu kau nikah Disuruh pak kuah Baca siot tak Kalau saya meninggalkan istri saya Tiga bulan lamanya Tidak memberikan nafkah Zohir dan patin Atau menyakiti fisiknya Lalu dia melapor Ke pengadilan agama Dan hakim menjatuhkan Talaksa itu kepadanya Maka jatuhlah Talaksa Coba tengok Kalau dia melapor Ternyata begitu kau telpon Assalamualaikum Adinda Ya Aku kan sudah tiga bulan Tidak kasih nafkah Kau mau lapor gak Abang Seumur hidupkan ke nanti Hanya istri Solehat Jadi Roma pula Beruntung kalian Saudara-saudaraku Karena dulu kalian baik Kepada istri kalian Sekarang dia tidak menonton Abang dah Walaupun bumi hancur Langit hancur Aku kan tetap menantimu disini Akan menantimu Dia tetap menunggu Kita doakan mudah-mudahan Mereka sabar menantimu Nah coba kalau dulu bapak orangnya sombong Orangnya marah-marah Orangnya ngamuk-ngamuk saja Kita nih laki-laki sekarang Ya gagah perkasa Tapi sampai saatnya nanti kita lemah Kita sakit Yang akan menyuapi kita Waktu makan nanti siapa? Dia Maaf Makannya bang Lalu kita hari kemana-mana Makan 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 Sampak Kalapas Minta Bunga Setang Kain Dan tanya Please Forgive me Ustaz Saya ditahan Bolehkah dalam ibadah Sehari-hari Misalnya Solat Kita gabungkan Pendapat Empat Masjab Jangan Menggabungkan Empat Masjab Itu nanti Cenderung Pada Tata Bu Rohos Main-main Masjab Pokoknya Saya Berbedang Pada Masjab Syafi'i Saja Walaupun Dulu Waktu kuliah di Marokko Saya pakai Masjab Guru-guru kami Masjabnya Maliki Indonesia Syafi'i Marokko Maliki Beda Masjab Maliki Pak Ustaz Masjab Syafi'i Kalau Udu Air Satu Dua Tiga Nanti Air Satu Dua Tiga Masjab Maliki Masjab Syafi'i Kalau Maliki Pasahkan Tangan Semua Masjab Masjab Maliki Musab Kepala Langsung Dengan Teringat Satu Kali Usab Dan Ketika Bersentuhan Kulit Masjab Syafi'i Batal Selesai Uduh Saya salaman Dengan Ibu Kabar Ibu Kena Ujung Batal Kalau Maliki Kalau Bersahwat Batal Kalau Bersahwat Gak Batal Pas Ada Acara Nikah Selamat Ya Barakallahu Lakuma Kena Wujud Habis itu Dia Salat Allahu Akbar Loh Ente Kau Gak Batal Aku Kan Gak Ada Sahwat Batal Jeleng Gak Masjab Tapi Saya Tidak Main Main Masjab Walaupun Saya Tahu Masjab Maliki Saya Tetap Istiqomah Pakai Masjab Syafi'i Karena Cenderung Nanti Khawatir Main Main Masjab Bismillah Masjab Syafi'i Jahar Bismillah Alhamdulillah 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 Bismillah Nyesir Bismillah Salat Subuh Masjab Syafi'i Pakai Kuner Masjab Maliki Kunernya Sebelum Tapi Saya Tak Main Masjab Subuh Tadi Saya Jadi Imam Bicambi Saya Pakai Masjab Syafi'i Tapi Bagi Saudaraku Yang Dari Ormas Muhammadiyah Muhammadiyah Mentarjihkan Masjab Ambali Silahkan Tidak Pakai Kunun Jangan Kelahi Gara-gara Dulu Antara MU Sama Muhammadiyah Berdebat Sampai Jam Tiga Malam Subuh Pakai Kunun Kata MU Kata Muhammadiyah Gak Pakai Kunun Alhamdulillah Sekarang Tidak Lagi Pertikayat Karena Sama-sama Gak Solat Subuh Pertikayat